Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda ini tengah melakukan sosialisasi program parkir elektronik atau e-parking pada juru parkir yang biasa beroperasi di kawasan Jalan Panglima Batur, Samarinda Kota. Sosialisasi ini dinilai penting lantaran Dinas Perhubungan akan memperlakukan sistem e-parking yang akan disebar di 100 titik sekota Samarinda. Bahkan petugas memastikan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring luasan wilayah Samarinda. Melihat rencana yang akan diberlakukan oleh Dinas Perhubungan, para juru parkir menilai langkah tersebut merupakan satu di antara langkah untuk meningkatkan pendapatan. Meski begitu, juru parkir ini mesti harus belajar lebih jauh terkait perangkat sistem e-parking ini. Meski sudah menargetkan jumlah titik yang akan dijadikan kawasan e-parking, namun petugas masih akan berkoordinasi dengan DPRD. Hal ini dilakukan agar program ini secepatnya disetujui. Akan tetapi sebelum mendapat restu dari DPRD, petugas menilai penting melakukan sosialisasi pada juru parkir yang masih beroperasi secara persorangan. Harapan kami sih 2021 sudah kita terapkan, cuma bulannya dapat mudah-mudahan di 3 bulan ke-2 itu bisa dilaksanakan. Soalnya kalau DPRD kita terima sekitar bulan Januari pada 2 hari, kita akan terpelakan lelang untuk pengadaan awam dan termasuk pelatihan-pelatiannya. Saya akan diharapkan di bulan April, paling lambat di bulan Mei, itu sudah bisa kita lakukan usi coba dah pertama. Rencana penerapan e-parkir di wilayah Samarinda ini dinilai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, Dinas Perhubungan punya keinginan yang tinggi agar rencana ini direstui oleh DPRD setempat. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, AI News, melaporkan.